selamat menikmati tapi ada juga yang mungkin belum pernah ketemu saya perkenalkan nama saya Riyad Sahara saya disini sebagai dosen pengampu mata kuliah proyek pengembangan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi ya jadi teman-teman nanti akan berjumpa dengan saya kita berdiskusi bersama, bekerja bersama dalam proses pembelajaran yang kurang lebih satu semester ke depan atau sekitar 16 minggu pertemuan ya jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai proyek TIK nih ya atau proyek ICT oke, gimana perkeluannya? udah baca-baca modul terus ternyata teman-teman lihat di LMS-nya sudah ada ini ya, sudah ada pembentukan kelompoknya kelompok ekshibition proyek ICT ada beberapa yang sudah ngisi ada juga yang belum ada yang belum lengkap juga ada yang sudah punya judul proyeknya tapi ada juga yang belum nah itu nanti kan kita jelaskan di mata kuliah ini ya ready semua? supi-supi aja ini? bismillah kalau gak ready gawat nih urusannya nih mas, ada kerja praktek oh ada kerja praktek juga bareng kan ya? ada sosialisasi kerja praktek iya dosen pemimpinnya suruh ambil kerja praktek pak awalnya mau ambil mata kuliah biar kerja prakteknya dipisahin ternyata disuruh ambil ya kalau teman-teman yang SKSnya sudah di atas 90 kalau gak ngambil kerja prakteknya sekarang-sekarang takutnya makin molor ya karena kalau tugas akhir itu gak boleh berbarangan sama TA yang boleh berbarangan itu kondisinya kalau KP-nya ngulang atau TA-nya ngulang extend gitu ya perpanjangan itu boleh berbarangan tapi kalau regulernya gak boleh nanti kalau teman-teman belum ngambil KP TA-nya nanti makin mundur lagi makin molor dan KP itu sebenarnya kalau teman-teman ngambil KP mata kuliah proyek itu saling berhubungan yang bisa dijadikan satu bentuk output sih misalkan di tempat kerja prakteknya atau prakteknya kerja prakteknya ya KP-nya based on project yang apps-nya bisa dipamerkan atau jadi output perkuliahan ini juga bisa jadi output perkuliahan di mata kuliah kerja praktek seperti itu oke sebelum kita mulai materinya ini kita lihat dulu ya dari contoh output perkuliahan kita ini ya atau output perkuliahan kita itu ngapain sih gitu kita sambil share-share dulu saya share Google Chrome sudah tampil ya kalau teman-teman buka LMS-nya di bagian sesi pembelajaran ada RPS ada juga tujuan instruksional umum yang dimana kalau teman-teman download RPS-nya atau baca RPS-nya jadi output perkuliahan ini intinya sebenarnya teman-teman nanti diminta untuk memiliki pemahaman terus menguasai konsep hingga bisa mengimplementasikan bagaimana manajemen proyek sebuah proyek ICT sampai dengan proyek itu launching seperti itu saja di lain hal teman-teman juga memang diharapkan memiliki kemampuan untuk nyusun laporan proyeknya ya laporan proyek paper base atau bikin makalah semuanya juga pasti sudah bisa apalagi banyak tools pendukung yang bisa membantu membuat sebuah paper laporan atau karya ilmiah atau laporan proyek secara mudah ya chat GPT banyak AI banyak itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua yang penting teman-teman memanfaatkan AI tapi tidak dimanfaatkan soalnya si AI nya ya nah terus kalau untuk outputnya nah ini kebetulan teman-teman Himatika mungkin agak lupa upload untungnya ada salah satu dosen kita Bu Vesa dari dosen sistem formasi yang upload ada histori untuk pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswa Universitas Iberasia waktu itu di tahun 2022 2023 ya kita collab dengan kita mengadakan kolaborasi dengan Prodi Sistem Informasi yang dimana acara pamerannya itu dari dua Prodi jadi Prodi Informatika sama Prodi Sistem Informasi dan selain pameran outputnya atau event tersebut juga isinya adalah kompetisi jadi kompetisi lokal antara Prodi Sistem Informasi sama Prodi Informatika dan tim-tim dari dua Prodi tersebut itu saling berkompetisi memamerkan produknya atau hasil karya mahasiswa khususnya untuk produk ICT lalu bentuk produknya apa bentuk produknya bisa software bisa simulasi jaringan topologi jaringan atau algoritma apapun yang terutamanya adalah memang produk-produk yang berbau ICT dan untuk bermanfaatan di masyarakat ataupun di industri seperti itu ya nah oke jadi kompetisinya itu jenisnya lokal tapi kalau secara skala karena teman-teman ini kan tersebar di beberapa wilayah di Nusantara ya jadi kita bisa bilang atau kita bisa claim sebenarnya kompetisinya selain pamerannya itu skalanya lalu nasional dan itu nanti bisa dijadikan sebuah prestasi untuk yang juara gitu ya prestasinya tingkatnya adalah nasional seperti itu nah untuk reward-rewardnya juga ada ya reward-rewardnya ada kebetulan waktu itu disupport ada beberapa potongan UKT ya terus ada juga door prize atau hadiah reward dari beberapa dosennya yang diberikan ke juara-juara dari yang terbaik dari yang terbaik ya semuanya terbaik tapi kita cari lagi yang terbaik dan yang terbaik itu makanya ada kompetisinya lalu ada satu juga ini dari mas Ahmad Hemdi yang merekod di breakout roomnya nih nanti skemanya atau teknisnya akan saya jelaskan setelah ini ya nanti kalau teman-teman mau apa melihat-lihat nih nanti outputnya seperti apa searching aja di youtube pameran karya siberasia ya pameran karya pameran hasil karya ya pameran hasil karya hasil karya mahasiswa siberasia nah ini juga ada nih yang dari channel saya tapi saya nggak terlalu lama ya saya nggak terlalu lama untuk merekodnya cuma yang di depan aja pada saat masuk breakout room itu sudah masing-masing apa tim yang merekod sama panitia ini hanya untuk channel pribadi saya nah kalau yang bu Fesa kebetulan ini seluruhan acara tapi juga ada beberapa teman-teman kita yang mendokumentasikan ininya ya hasil pamerannya di roomnya masing-masing gitu nanti kalau teman-teman mau lihat ya tinggal lihat-lihat saja nah jadi ini banyak banget teman-teman nanti tinggal searching aja keywordnya pameran hasil karya mahasiswa universitas pameran hasil karya mahasiswa siberasia nanti di open nah bentuknya nanti seperti ini nah nanti kan biasa didahuli dengan pembukaan dan segala macam ya terus nanti pas pamerannya kita lihat ya ini masih di room utama nanti pas di breakout roomnya nah ini contoh dari ProDSI ini ya terus ini ada contoh yang dipamerkan di room teman-teman informatika dan terakhir itu nanti pengumuman pemenang dan lain-lain ya ya nanti teman-teman bisa simak secara mandiri aja ini yang jadi nanti tinggal bisa searching aja ya secara mandiri untuk gimana sih pamerannya teknisnya dan segala macam selain juga nanti akan saya share juga untuk teknisnya dan lain-lainnya ya oke terus lanjut di LMS juga sudah saya sisipkan ini ada satu materi yang judulnya kelompok exhibition atau kelompok untuk pameran proyek ICT dimana disini dijelaskan teman-teman buat kelompok maksimal 4 orang per kelompok untuk membuat sebuah proyek ICT yang akan dipamerkan secara virtual sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini nah nanti teman-teman silahkan isi di list yang ada di spreadsheetnya yang udah saya share dan ini terakhir teman-teman mengisi ditunggu sampai dengan 3 November 2024 oke ini ada beberapa yang sudah mengisikan dan ada yang juga sudah memasukkan judul proyeknya jadi isikannya berdasarkan kelasnya masing-masing ya ada kelas IF701 dan ada kelas IF702 oke jadi tolong diisikan siapa ketua timnya sama anggota 123 dan judul proyeknya disini ada beberapa yang sudah memasukkan judul proyeknya contoh untuk kelas IF702 ada kelompok 2 yang ketua timnya Ima Denugrahe judulnya Multiserver Development Pipeline ya contoh seperti ini terus ada lagi di kelas IF701 kelompok 6 ketua timnya Mas Rijal ada judul proyeknya implementasi sistem pemilu berbasis blockchain meningkatkan transparasi keamanan dan efisiensi proses pembutuhan suara nah ini kurang lebih saya estimasi ada 16 kelompok untuk tiap kelasnya nah ini nanti ditunggu sampai dengan hari minggu nih ditunggu sampai dengan hari minggu untuk teman-teman mengisikan minimal judul proyeknya itu draft dulu ya walaupun belum ada yang fix draft dulu karena nanti akan bisa di update sampai dengan terakhir ya yang terpenting sudah punya kelompok masing-masing untuk kelompok proyek pameran dan kompetisinya terus untuk kompetisinya sendiri kira-kira akan diadakan kapan pameran dan kompetisinya insya Allah akan diadakan di sebelum sesi UAS atau paling lambat setelah sesi UAS yang disini kalau misalkan kita melihat di kalender akademik berarti di awal Februari itu di awal Februari untuk penyelenggaraan event pameran dan kompetisi pameran hasil karya proyek ICT-nya jadi kurang lebih masih ada sekitar November, Desember, Januari tiga bulan lagi untuk menyiapkan hasil karya produk ICT-nya ya oke sampai sini ada yang ditanyakan Pak, gini Mas, kalau sudah satu minggu Pak kelompoknya belum terbentuk sudah masuk di Whatsapp Group belum? sudah Pak sudah nyari kelompok di WA Groupnya? sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak sudah ada sih, cuman ya tadi itu baru tiga kelompoknya cuman belum full oke, pelan-pelan aja ya itu nanti akan saya perpanjang ke waktunya nggak sampai 3 November kita lihat biasa lah kondisional aja kalau di Simrasia ya kalau di Uncia saya akan pantau juga sudah keisi semua atau belum nanti kalau belum akan saya perpanjang ya targetnya targetnya itu adalah sebelum minggu ketiga itu sudah terbentuk semua kelompoknya sudah tahu mau ngerjain apa karena nanti perkuliahannya teman-teman akan pakai self-patch learning discovery learning sama explore learning dari mulai minggu ketiga sampai dengan minggu sekitaran minggu ke-10 itu saya lepas saya fokuskan teman-teman untuk ngegarap proyeknya kita ketemu lagi after UTS di sekitar minggu 10 atau 11 untuk melihat progres pengerjaan proyeknya sampai mana sekaligus persiapan untuk pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswanya begitu ingin bertanya pak boleh silahkan pak kalau kalau tiba-tiba misalnya udah waktunya nih proyeknya belum belum jadi pak atau baru setengah jadi gimana tuh wah harusnya udah jadi ya karena kan yang dipamerkan itu di keterangannya produk hasil karyanya kalaupun belum jadi atau setengah jadi ya teman-teman nanti disitu kan bisa dirubah judulnya kalaupun memang baru setengah jadi nanti kan ada laporannya tuh atau laporan proyeknya atau teman-teman kan akan membuatkan presentasinya untuk present di setiap room memamerkan proyek atau produknya hasil proyek ICT-nya kepada pengunjung atau guest ya dibilang fitur-fitur ini yang masih dalam tahap development yang ini yang sudah selesai jadi pintar-pintarnya teman-teman aja sih oke siapa oke ada lagi sebelum saya tunjukkan sesuatu lagi ada lagi yang mau tanyakan kalau soal materi saya sudah share dan saya anggap teman-teman sudah baca materinya gampang mengenai manajemen proyek aja yang materi pertama pengenalan proyek sama manajemen proyek nanti pertemuan kedua ini saya share lagi ada tentang genesis proyek itu menjelaskan tentang framework atau konsep kerja dari proyek yang itu nambung dari pertemuan pertama nah teman-teman nanti disitu akan mempelajari bisa dilihat di modulnya dari mulai manajemen integritas ruang lingkup waktu biaya kualitas SDM komunikasi manajemen resiko sampai manajemen sumber daya di luar organisasi untuk proyeknya itu nanti teman-teman bisa lihat di modul yang kedua sudah nangkap hasil akhir dari mata kuliah ini yang lain gimana belum ada gambaran pak apa nih yang harus digambarkan yang belum jelasnya maksudnya buat kan mau mau buat proyek yang kayak gimana kan harus apa baca harus lihat dulu yang tadi yang disiap di youtube maksudnya kan belum ada mau ngerjain oh ini kita mau buat apa kayak gitu kan belum dapat gambarannya oke klunya yang pertama kayak misalkan ini mas Arifin yang nanya ya saya langsung kasih contoh buat mas Mar Arifin aja mas Arifin ngambil peminatannya apa networking mbak networking oke berarti proyek yang harus digarap itu berhubungan kalau bisa sesuai dengan peminatannya misalkan apa misalkan mas Arifin mau bikin simulasi untuk apa topologi jaringan sederhana di sebuah organisasi bisa itu sekolah bisa itu pabrik bisa itu instansi atau industri atau kantor dibuat simulasinya menggunakan tools yang memang nanti bisa disimulasikan nah itu aja udah beres yang tapi di dalamnya pasti ada analisa-analisanya sampai dengan proyeknya itu jadi produknya gitu ya kalau jaringan biasanya seperti itu hanya bikin kayak simulasi aja tapi kalau misalkan ada yang sampai mengimplementasikan perangkat IoT-nya saya memang tidak menyarankan untuk proyek yang mengeluarkan material ya tapi kalau misalkan ada ya silahkan aja seperti itu tapi kalau misalkan ternyata satu kelompoknya sama teman-teman yang peminatannya beda nih beda apa misalkan ada yang ambil data science ambil jalan tengahnya aja ambil jalan tengahnya kalau misalkan mas Arifin memang bisa ke situ nyemplung ke data science silahkan karena ini ya yang kedua produk ICT yang dihasilkan itu yang pertama aplikasi yang kedua jaringan di bidang jaringan itu misalkan kayak simulasi analisa pentes segala macamnya itu boleh diperbolehkan yang ketiga misalkan penggunaan algoritma misalkan algoritma machine learning yang teman-teman menggarapnya menggunakan Google Collapse diperbolehkan dipersilahkan gitu ya atau perhitungan menggunakan software-software yang lain kayak RapidMiner si Altar Studio boleh juga yang terpenting adalah ada nilai kebermanfaatan di dalam proyek tersebut memang tidak diimplementasikan real di industri atau di masyarakat tapi seenggaknya bisa dilihat ada kebermanfaatannya jangan bikin produk yang kira-kira tidak ada kebermanfaatannya atau tidak ada urgensinya untuk saat ini contoh seperti itu contoh kebermanfaatannya apa banyak banget kayak misalkan contoh asiswa sendiri yang sering lupa ngerjain tugas dan segala macam mungkin ada yang bisa bikinin sebuah platform atau aplikasi untuk pengingat jadwal tugas manajemen tugas berbasiskan multi-platform atau berbasiskan mobile nah itu kan ada asas kebermanfaatannya atau misalkan untuk masyarakat yang walaupun sudah banyak banget aplikasi manajemen keuangan tapi mungkin ada ada prediksi atau ada rekomendasi untuk melola keuangannya dengan algoritm machine learning nah itu kan boleh juga jadi yang terpenting adalah produk ICT bentuknya apapun yang penting produk ICT yang punya nilai kebermanfaatan untuk masyarakat atau industri contohnya begitu Mas Arifin oh baik Pak nanti saya coba terus ada Mas Imade nih Imade Nugrahi juga nanya tidak harus bentuk produk tapi bisa solusi untuk masyarakat atau industri nah kalau yang solusi untuk masyarakat atau industri kita ini ya intinya ini kan kayak ICT yang dimana pamerannya adalah produk produk hasil karya harus ada bentuknya sih ya bentuknya itu kalau nggak yang apps kalau bukan atau bukan apps tapi juga simulasi gitu ya atau prototipe atau kalau misalkan algoritma gitu ya ada pengujiannya ada bentuknya nah itu bisa tuh tapi kalau misalkan hanya berdasarkan paper-based jadi kayak misalkan cuma memberikan solusi-solusi berdasarkan kajian-kajian tapi nggak ada produknya itu nggak bisa Mas Imade jadi harus ada bentuknya clear clear Pak sementara bisa disimulasikan atau ditampilkan bisa disimulasikan atau ditampilkan karena itu intinya intinya adalah kita nanti teman-teman itu tidak ada UTS tidak ada UAS UTS juga nanti cuma ngumpulin kayak apa ya ngumpulin laporan proyeknya udah sampai mana sama teman-teman kan nanti akan bikin scheduling tuh dengan manajemen tools manajemen system kayak misalkan trelogy atau segala macamnya tinggal ditampilkan aja mana yang sudah diselesaikan atau sorry bikin to do list dulu mana yang sudah on progress mana yang sudah selesai dan segala macamnya itu doang yang ditampilkan untuk UTS UASnya UASnya juga tidak ada UAS jadi UASnya itu bentuknya adalah pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswa produk ICT-nya dipamerkan nah itu adalah UASnya terus model pamerannya seperti apa? kita model pamerannya secara virtual menggunakan fasilitas Zoom jadi nanti awal-awalnya kalau yang di tahun pertama kita menyelenggarakan plus ada webinarnya di pendahuluannya baru pameran dan kompetisinya di tahun yang lalu kebetulan tidak ada webinarnya jadi langsung habis membukaan teman-teman langsung memamerkan hasil karya produk ICT-nya yang dimana nanti teman-teman semua dibuatkan room ya jadi nanti akan ada banyak breakout room berdasarkan nama kelompoknya dan teman-teman semua masing-masing kelompok stay atau stand-by di room tersebut memamerkan hasil karya produk ICT-nya ke pengunjung yang nanti akan mengunjungi room-roomnya teman-teman semua pesertanya pengunjungnya itu bisa ratusan kayak waktu 2 tahun pertama atau tahun nomor pertama itu bisa 700 yang di tahun yang kedua itu sekitar 500-an selalu di atas 500 karena yang diundang bukan hanya dari Prodi Informatika bahkan dari Prodi SI dan Prodi-Prodi lainnya juga beberapa dosen yang lainnya bahkan ada pihak eksternal juga yang kita undang untuk melihat produk-produk teman-teman semua seperti itu nah teman-teman di roomnya itu standby kurang lebih 1-2 jam jadi menjawab atau ya kayak marketingin lah ya memarketingkan memarketkan memasarkan produknya kepada calon pengguna atau calon user yang nanti akan simulasinya ceritanya yang akan jadi calon pembeli atau calon pengguna pemakai produknya teman-teman jadi nanti teman-teman juga di akhir itu membuatkan seperti video demonya yang itu nanti akan di play secara berulang di roomnya masing-masing tuh jadi setiap nanti ada begitu pengunjung dia nanti akan melihat menyaksikan demo dari produknya dari produk hasil karya teman-teman semua terus teman-teman juga nanti ada sesi untuk presentkan juga ada sesi tanya-jawab juga di roomnya yang nanti teman-teman juga akan mencatat siapa saja pengunjung roomnya seperti itu dan nanti pengunjung room itu akan memberikan penilaian yang nanti form penilaiannya akan di share oleh panitia untuk menilai hasil karya teman-teman semua produk ICT-nya nah kompetisinya adalah di situ jadi yang dikompetisikan itu siapa yang paling banyak pengunjungnya dan aplikasi yang dianggap terbaik dari yang terbaik oleh pengunjung begitu ya nanti setelah selesai mempresentasikan di room masing-masing tentang produk hasil karyanya nanti akan balik lagi semuanya ke main room di situ kita ada closing ceremony plus pengumuman-pengumuman lainnya itu teknisnya seperti itu mas Purwanto nanya misal buat sebuah aplikasi di sebuah instansi pemerintah boleh-boleh aja ada lagi yang mau ditanyakan silahkan halo halo ya mas reza ya izin mbak tanya pak boleh terkait tadi kan ada pembahasannya itu tentang topologi ya kebetulan kan ini kan saya udah masuk grup tapi memang belum saling sapa takutnya ini yang di grup kelompok 4 saya ini kan tentang coding nah saya mau ambil network aja tadi mengenai topologi nah kalau topologi itu berarti tools yang bisa dipakai apa pak cisco paket tracer bisa cns3 bisa ada cns juga bisa kan yang disimulasikan yang gak boleh itu kayak draw io atau idromex yang gak bisa disimulasikan ya oke kalau kayak cisco paket tracer kan bisa jns juga bisa jadi kalau misalkan teman-teman merancang simulasi untuk topologi jaringan atau desain jaringan atau arsitektur jaringan dan segala macemnya itu syaratnya yang pertama harus bisa disimulasikan kalau yang networking ya kecuali yang bikin apps kalau bikin apps kan bisa di running bisa disimulasikan oke berarti ini ya yang bisa disimulasikan network itu ya betul kayak misalkan teman-teman juga ada yang bikin kayak waktu lalu dia simulasi untuk sebuah jaringan di sekolah ya dia mensimulasikan lah rancangannya atau desain jaringannya misalkan ngirim paket dan segala macem terus kayak konfig di perangkatnya seperti apa ada yang nanya kayak gitu juga ini konfig gininya gimana nih misalkan beda gedung biar bisa connect seperti apa dan lain-lain halnya seperti itu nah itu biasanya kan nanti pengunjung akan nanya juga nah kalau misalkan digambarin pakai draw io nggak bisa ngeliat konfignya konfignya kan manual dipisahin sedangkan kalau misalkan produk ICT itu berarti kan harus bisa disimulasikan namanya kan pameran ya kalau pameran berarti harus bisa dipamerkan bukan cuma hanya diceritain doang gitu ya tapi harus bisa dipamerkan hasil karyanya oke oke pak ya makasih pak ya oke ada lagi yang mau bertanya kelihatannya lama ya sampai bulan Februari tapi cepat kalau misalkan tidak dirasakan ya gimana yang dipamerkan produk jadi pak ya nggak sama kodenya kan source code nya mungkin kalau misalkan ada yang bertanya itu tergantung kebijakan teman-teman semua ya tapi biasanya kalau kayak teman-teman kita di informatika atau di SI suka ada yang pengen tahu nih source code nya seperti apa gitu mungkin dia ada proyek sejenis yang sama tapi tidak running gitu jadi minta insightnya dari kelompok yang lagi mau memerkan ya tergantung kebijakan ya mau di open atau tidak gitu aja siap pak ada lagi nanti untuk tugas akhirnya tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman kan selain nanti memamerkan bikin kayak video demo selain bikin video demo juga bikin satu kayak misalkan bebas tinggal dipilih salah satu aja mau pitch deck atau kayak mau brosur atau poster dari produknya silahkan dibuat sesimpel mungkin aja tapi itu untuk buat lampiran aja untuk promo atau istilahnya nge-marketingin produknya sebelum pamerannya dijalankan teknik simpelnya tadi ya teknik simpelnya pokoknya kita pelaksanaannya via virtual medianya pake zoom jadi call demand room nanti semuanya ngumpul pembukaan dulu dan ceremony opening ceremony nya terus nanti acara intinya teman-teman masuk ke dalam breakout room yang sudah diset oleh panitia dan nanti teman-teman stay disana selama kurang lebih 1-2 jam memamerkan produknya kepada pengunjung yang akan mengunjungi roomnya teman-teman semua terus nanti teman-teman sediakan form presensi untuk pengunjungnya dan segala macem gitu ya kalau misalkan ada yang mau kalau udah di room ya itu tergantung kreativitas teman-teman semua gimana cara memamerkan entah itu ada yang mau bagiin apa segala macem itu silahkan saja tidak dibatasi nah yang pasti teman-teman itu seperti berkampanye ya jadi harus benar-benar memasarkan campaign seperti campaign teman-teman harus memasarkan harus membagus-bagusin produknya biar si pengunjungnya tertarik dan akhirnya memberikan vote atau penilaian terhadap produknya teman-teman bahwa itu nanti kan ada 2 penilaiannya siapa yang pengunjung terbanyak sama siapa yang aplikasi terfavorit dan terbaik nah ada 3 seperti itu nah teman-teman itu harus sebaik-baiknya semaksimal mungkin dalam menyapa layani guest atau pengunjung atau tamu di roomnya masing-masing nanti setelah selesai acara inti memamerkan produk hasil karyanya balik lagi semuanya ke main room kita akan adakan disitu closing ceremony-nya plus pengumuman pengumuman dan lain-lain seperti itu nanti dilihat aja di youtube yang tadi sudah ada salah satu channel adalah channel Labu Fesa yang kedua ada channel saya tapi kurang lengkap nanti teman-teman silahkan disimak aja atau diakses aja jadi nanti acara seperti ini kita mengundang calon pengguna jadi nanti kita coba kita mediasi dengan programnya Bu Meta dan Sekreti Pak Syahid kita coba lihat salah satu produk teman-teman kita nah ini salah satu contohnya kalau di running di simulator sebentar bisa sebentar saya share suaranya kayaknya suaranya belum keser ya suaranya terdengar gak tadi pada saat saya share enggak ada Pak enggak ada Pak oh enggak ada sebentar saya share ulang standby di rup ya oke Pak suaranya enggak ini nih suaranya enggak ada iya kayak kode converteran videonya sih Pak oh di sini sih keluar suaranya oke oke sudah ini ya apa tadi ada beberapa pengunjung nah coba ini kalau satunya cuma untuk awal-awal ya paling memang main feature-nya kita menyediakan tempat healing lah ya tempat healing yang rekomendasi untuk para apa para pengguna atau user itu Mbak Angelin ini yang standby di rumah masing-masing ya jadi masing-masing tim lagi present dan tanya jawab untuk apa aplikasi ini nantinya kalau bekerja sama dengan perusahaan itu bukan cuma untuk screening tapi mungkin untuk evaluasi mungkin bulanan atau per tiga bulan tentang kesehatan mental karyawannya gitu Pak tapi nanti ke depannya ada fitur yang ditambahin itu targetnya kalau contohnya targetnya untuk audiensnya untuk perusahaan perusahaan karyawan-karyawan misalkan kita lihat yang lain salah satu contohnya ini nih yang network ya buat simulasi dipakai tracer disini kita cekat menggunakan handphone ketika di kantin handphone kita kalau handphone biasanya di ACP menggunakan wireless kita coba akses web server yang seperti yang kita buat tadi halo tim maaf potong ya silahkan lagi presentasi mantep boleh nanya dong dikit boleh boleh itu ICT Enviro itu apa sih ICT Enviro adalah lingkungan pembelajaran yang rencana ya jadi pada konsep kita ini ICT Enviro adalah lingkungan pembelajaran yang dioptimalkan menggunakan teknologi informatika jadi ini merancang jaringan di satu sekolah atau instansi pendidikan satu sekolah yang terdiri tiga gedung oh ada tiga gedung beda lokasi itu dikonekan dengan nirkabel ada tiga macam yang pertama kabel UTP ada kabel FO dan wireless karena gedungnya jaraknya cukup jauh kalau menggunakan UTP kemungkinan akan tidak optimal berapa jaraknya kalau berdasarkan yang disini hampir 300 meteran mengubah lokasi disini kita bisa menuju menu bagian kiri kemudian kita klik tambah lokasi nah akan diarahkan ke bagian map nah map ini kita bisa geser-geser sesuai keinginan kita ini yang penting demografik atau guis dengan cuaca kita klik yang jaringan lagi oh ini ada yang machine learning jadi dipakai oke mantap berarti udah bisa ya ini yang saya pakai perhitungan atau beda project tapi modenya sama dia oke nah itu nanti saya share lah ya oke ini saya share ke teman-teman untuk bisa nyimak pelaksanaan contoh dari contoh pelaksanaan pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswa saya share di whatsapp group di f702 sudah saya share saya share lagi yang di IF701 oke teman-teman bisa akses lewat link yang saya share di WAG ya untuk contoh pelaksanaan pameran dan kompetisi hasil karyanya disimak dengan baik ya nanti biar tahu outputnya itu ngapain untuk hasil akhir ini apakah bisa dijadikan untuk tugas akhir juga bisa banyak banget yang dipakai sebagai jadi tugas akhir kayak yang tadi bikin apa desain jaringan untuk sekolahnya yang dimana sekolahnya ada tiga lokasi atau tiga gedung yang jaraknya lumayan ratusan meter yang akhirnya dijadikan tugas akhir juga dengan sedikit modifikasi untuk mendapatkan kelayakan di tugas akhirnya terus yang prediksi harga penjualan mobil itu akhirnya bisa jadi tugas akhir juga banyak banget teman-teman yang ngambil tugas akhir kemarin-kemarin yang apps-nya atau produknya itu ngambil dari mata kuliah ini dilanjutkan silahkan ada lagi yang mau tanyakan apalagi kalau misalkan mata kuliah KP-nya atau kerja prakteknya based on project ini kan mata kuliahnya ngerjainnya kelompok di projectnya di KP-nya nanti tinggal di breakdown sesuai masing-masing peranannya dilaporkan di dalam laporan kerja prakteknya seperti itu jadi kan cukup satu kali ngerjain tapi bisa untuk output beberapa mata kuliah apa lagi yang mau tanyakan sebelum kita akhiri untuk semantara tidak ada Pak mungkin nanti bisa di chat di group kalau ada belum yang penting untuk yang tadi saya share link youtubenya itu teman-teman tinggal simak aja nanti akan paham atau dapat gambaran apa nih output akhir dari perkulian mata kuliah ini yang diharapkan dan yang harus teman-teman lakukan kerjakan atau garap seperti itu untuk tugas akhir nanti teman-teman namanya sekarang sudah bukan skripsi jadi laporannya itu singkat-singkat saja isinya tapi lebih ke arah pengujian algoritma kelayakan algoritma pengujian nanti kalau misalkan yang menggunakan network yaitu diuji networknya dianalisa networknya dan segala macam jadi sekarang kita namanya sudah bukan skripsi tapi tugas akhir nah tugas akhirnya juga harus ada output proyeknya gak bisa hanya cuma kajian-kajian aja apalagi cuma sampai dengan analisa dan perancangan itu berat ya kalau untuk tugas akhir karena harus ada pengujian yang dilakukan untuk setiap tugas akhir kalau cuma rancangan gak bisa disimulasikan gak bisa diuji ya mentok sampai situ aja dan itu dianggap tidak memenuhi standar SKKNI untuk teman-teman mahasiswa yang dimana standar SKKNI teman-teman mahasiswa itu ada di level ke 6 nanti tinggal cari-cari aja standar SKKNI mahasiswa S1 itu maksudnya level 6 itu harus bisa apa aja oke beres ya minggu depan saya akan cek kelompoknya nah ini agak sedikit kejam ya ada punishmentnya pokoknya yang gak ngisi dianggap tidak tidak merkomitmen untuk menyelesaikan mata kuliah ini sampai dengan selesai yang akhirnya langsung dianggap tidak lulus ya waktunya gak sampai minggu depan sampai dengan bulan depan cuma minggu depan akan saya kontrol minimal sudah punya anggota kelompoknya anggota timnya atau anggota kelompok projectnya dan sudah ada draft judul project yang mau dikerjakan kalaupun nanti di tengah jalan berubah dipersilahkan yang terpenting sudah diisi karena dengan mengisi artinya teman-teman menunjukkan komitmen untuk menjalani mata kuliah ini dan berkomitmen sampai dengan selesai sampai dengan akhir menjalani mata kuliahnya yang tidak mengisi itu langsung akan di-list dan langsung akan di-remove dari KRS-nya untuk mata kuliah P3TK ini oke ada lagi kamu tanyakan? beres? selesai ya? aman mbak oke kalau tidak ada lagi ditanyakan jangan lupa untuk dicari anggota kelompoknya kenapa gak bisa ngerjain individu karena salah satu capaian atau kompetensi teman-teman yang diharapkan dari teman-teman di Prodi Informatika ini adalah bisa bekerja secara tim bukan hanya individu bisa memanage pekerjaan yang akan dikerjakan tim terutama untuk sebuah proyek ICT yang dimana itu akan dilihat kemampuan teman-teman dalam bekerja secara tim dan komunikasinya koordinasinya teamworknya untuk mencapai visi atau goal dari proyek setiap proyek ICT seperti itu mungkin ada pertanyaan lagi satu nih Mbak Sabrina untuk tugas akhiran peminatan network itu apa harus menyediakan perangkat untuk pengerjaan tugas akhir atau proyeknya atau bisa menyesuaikan tergantung ya kalau misalkan contoh dulu kebetulan adik saya adik saya itu kuliah di Informatika unsia dan dia melakukan pentest jaringan wifi ya mau gak mau dia harus menyediakan perangkatnya seperti router minimal ya karena kan dia harus pentest di rumah ya eksperimentalnya di rumah individu tidak di sebuah organisasi tapi kalau misalkan di sebuah organisasi kita gak perlu menyediakan perangkat kan bisa minjam perangkatnya di organisasi tersebut ya tinggal kita lakukan pentest aja dan laporkan hasil pentestnya tapi kalau misalkan yang eksperimentalnya individu di rumah pribadi ya berarti harus menyiapkan perangkatnya tapi kalau misalkan tidak ya tidak butuh itu aja atau kalau misalkan bisa disesuaikan dikondisikan perangkatnya bisa perangkat simulasi gaya dari software yang JNS atau Cisco Packet Tracer ya boleh-boleh aja yang terpenting adalah bisa disimulasikan itu ya jadi untuk tugas akhir apalagi teman-teman yang di network itu intinya adalah bisa disimulasikan karena kalau tidak bisa disimulasikan nanti pada saat pengujinya minta simulasi dan tidak ada simulasinya ya gagal dianggapnya ya ya ada lagi sebelum ditutup aman? beres? oke kalau tidak ada lagi kita ketemu lagi di minggu depan minggu depan kita masih ketemu di hari Senin lagi ya di hari Senin malam habis Isa jam 19.30 kita sinkron lagi sebentar untuk melihat kelompoknya dan next step apa yang harus dikerjakan teman-teman semua akan saya list disitu oke itu aja dari saya kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan via WhatsApp group silahkan aja nanti akan saya jawab disitu ya terima kasih banyak semuanya saya akhiri selamat malam semuanya